Nah sekarang perhatikan 3 macam pon pisang ini yang masih kecil ini masih kecil perhatikan kemudian ini yang kedua nah ini yang kedua ini pon yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko channel channel yang membahas masalah masalah sederhana di sekitar kita yang setidaknya memberikan sebuah informasi bagi Anda yang memang belum mengetahui atau menambah keyakinan bagi Anda yang sudah mengetahui sebelumnya atau menjadi bahan diskusi bagi Anda yang ragu-ragu tonton terus videonya jangan lupa subscribe like dan share Baik pada video kali ini kita akan berbagi informasi tentang ciri atau pertanda ketika pohon pisang itu mau berbuah jadi kalau tanda ini muncul atau kalau ciri ini muncul maka dipastikan tidak sampai dua minggu jantung pisang akan muncul dari pohon pisang tersebut sehingga ini adalah tanda atau ciri ketika pohon pisang akan berbuah berbuah tapi kalau ciri ini tidak muncul maka bisa jadi pohon pisang akan berbuah lebih lama lagi nah sekarang perhatikan tiga macam pohon pisang ini yang masih kecil ini masih kecil perhatikan kemudian 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 ini yang kedua nah ini yang kedua ini pohon yang hampir berbuah ini yang kedua dan ini yang ketiga yang sudah berbuah ini yang sudah berbuah nah sekarang perhatikan ciri-cirinya atau tanda-tandanya untuk pisang yang masih kecil ini bisa diperhatikan disini ini bagian daun yang berada di tengah daun muda yang berada di tengah ini kalau kemunculan dia itu panjang perhatikan panjang cenderung sama dengan daun sebelumnya kemudian dia membuka dan panjang daunnya itu sama dengan daun sebelumnya maka ini pertanda bahwa pohon pisang ini masih jauh untuk berbuah jadi biasanya ditandai pertama ini kalau daun yang muda ini masih akan tumbuh panjangnya sama dengan daun di sebelahnya maka ini pertanda akan masih masih jauh untuk bisa berbuah tapi perhatikan ini perhatikan pohon pisang yang cukup tinggi ini ini pohon pisang emas diperhatikan itu di bagian atas itu ada daun yang panjangnya dan daun itu sudah terbuka daun itu sudah terbuka panjangnya hanya kurang lebih separoh dari daun yang berada di sebelahnya atau daun sebelumnya maka itulah tanda bahwa pisang ini akan segera berbuah jadi kalau daun pisang yang muncul terakhir boleh dikatakan begitu itu ukurannya separoh paling tidak atau lebih pendek dari daun pisang sebelumnya maka itu ciri-ciri atau tanda bahwa pisang ini akan segera berbuah mungkin sekitar tidak sampai dua minggu atau mungkin sekitar dua minggu nanti akan keluar jantungnya sehingga dia akan berbuah berbuah nah sekarang perhatikan pohon pisang yang sudah berbuah ini Hai nah ini pohon pisang yang sudah berbuah ini buahnya Hai diperhatikan di bagian tengah nah ini ini ada Hai daun yang ukurannya sudah pendek jadi kalau daun pendek ini sudah muncul sudah membuka dan memang yang separoh kurang lebih dengan daun yang sebelumnya maka kemudian akan muncul jantung Hai nah bisa dilihat Hai itu tengah daun yang muncul sebelum jantung itu lebih pendek daripada daun-daun sebelumnya kalau itu sudah muncul maka kemudian tidak sampai dua minggu akan muncul jantung pisang itu tanda bahwa pisang akan berbuah Hai baik demikian tadi pembahasan singkat tentang ciri atau tanda pisang yang akan segera berbuah jadi cirinya ditandai dengan kemunculan daun terakhir yang ukurannya lebih pendek dari daun sebelumnya dan biasanya setelah itu setelah kurang lebih dua minggu maka akan muncul jantung pisang begitu penjelasan untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tonton terus Pak Eko Channel dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share terima kasih ini